Dalam Tour On Fire 2014, band rock asal Inggris The Rolling Stones menggelar konser di arena Shanghai Mercedes-Benz Rabu lalu. Band lawas yang ditunggangi oleh Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, dan Ronnie Wood tampil dengan logo bibir dan lidah yang terulur ke penonton. Band ini muncul bersamaan dengan The Beatles di awal era 1960-an dan menjadi salah satu band rock'n'roll yang paling terkenal dalam sejarah. Seperti hitsnya, you can always get what you want and satisfaction. Erman Tasabek, mahasiswa asal Kazakhstan, mengaku terkesan oleh semangat Stones yang luar biasa. Mereka tampil selama 51 tahun dan kini usia mereka sudah lebih 70 tahun. Saya tidak tahu jika saya punya kesempatan lagi mengalami perasaan ini dari konser mereka. Saya sangat senang dan bersyukur ke Shanghai dan mendapat kesempatan ini. Ini luar biasa. Kami terus berjingkrak dan bernyanyi sampai suara saya habis. Sungguh luar biasa dan saya senang bisa kemari dengan teman saya. Sangat memuaskan dan kami bersyukur atas kesempatan ini. Arthur Chai, penggemar Stones lainnya juga mengakui konser itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Bagi kami, lagu Rolling Stones adalah musik rock original yang mempengaruhi kami sampai dewasa. Lirik dan kondisi mereka masih penuh energi setelah beberapa dekade. Ada perasaan perjalanan ini begitu berharga. Saya rasa waktunya terlalu singkat. The Rolling Stones mengadakan tour terakhirnya pada tahun 2012-2013. Dan secara keseluruhan ada 30 konser mereka yang digelar di Eropa dan Amerika Utara.